Aku anak raja Puji Tuhan, haleluya Aku anak raja, engkau anak raja Kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja Kita semua anak raja Haleluya Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga adik-adik dalam keadaan baik, sehat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus Baiklah, senang ayat kita terambil dari kitab Amsal Pasal yang pertama, ayat yang ke-7 Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 Bunyinya adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi, orang bodoh yang ke-7 Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Bisa? Oke, kita ulang ya Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi, orang bodoh menghina hikmat dan didikan Sekali lagi, baik Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi, orang bodoh menghina hikmat dan didikan Sekali lagi, baik Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi, orang bodoh menghina hikmat dan didikan Shalom adik-adik Kita berjumpa lagi dengan Kak Anita Dan Kak Aurel Kak Aurel, adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat Kita mau ibadah pada hari ini Kita bersyukur adik-adik Kita boleh bangun dengan badan yang sehat Kita boleh menghidup udara segar Itu semua karena Yesus cinta kepada kita Cinta kepada adik-adik Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak di dunia Budung putih dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Budung putih dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia Kuning, kubi, dan hitam, semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Kita mau berdoa lebih dahulu ya adik-adik Mari kita berdoa Tuhan adalah Bapak dan Kerajaan Surga Terima kasih kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan Kami boleh kembali memuji Tuhan Tuhan pimpinlah ibadah hari ini dari awal hingga akhir Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Tuhan sudah cinta kepada kita Kita harus membalas cinta Tuhan dengan apa? Dengan hidup T-A-A-A-T Apa itu? Ia T-A-A-T Dengan hidup T-A-A kepada Tuhan Kita mau pujikan sama-sama ya T-A-A-A-T 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 A-A-A-T-A-A-A-T Anak sekolah minggu T-A-A-T Kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. T-A-A-T, T-A-A-T, ta-a-ta-a-ta-a. Anak sekolah minggu, ta-a-t kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. T-A-A-T, T-A-A-T, ta-a-ta-a-ta-a-ta-a. Anak sekolah minggu, ta-a-t kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. Anak sekolah minggu, ta-a-t kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan minta. Iya, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan dari kita kecil sampai kita nanti dewasa. Kita mau senantiasa belajar firman Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lama, aku ini miliknya. Yesus Tuhan ku, sayang padaku. Itu firman Tuhan ku, itu firman Tuhan di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah. Walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan ku, sayang padaku. Itu firman Tuhan ku, itu firman Tuhan ku, sayang padaku. Itu firman Tuhan ku, itu firman Tuhan di dalam Alkitab. Halo atik-atik, jumpa lagi dengan Kak Hena. Kak Hena lihat atik-atik di rumah, wajahnya sudah segar. Sudah mandi ya. Pakaiannya juga sudah rapi. Pasti atik-atik sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau doa terlebih dahulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap ya Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tahukah adik-atik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu perintah penting kepada para muridnya. Apa ya? Perintah ini bisa kita baca dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Perintah ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus kepada para muridnya. yang berkata demikian. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baklislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahui lah bahwa aku, yaitu Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Adik-adik, perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya ini juga berlaku loh bagi kita kurang percaya sampai hari ini. Memberitakan Injil. Caranya bagaimana ya? Caranya bisa. Yang pertama, kita bisa bercerita. Bercerita tentang apa? Tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Yang kedua, Cara yang bisa kita lakukan untuk memberitakan Injil adalah Kita menjadi telah dan yang baik bagi semua orang. Telah dan. Adik-adik tahu apa arti kata telah dan? Kata telah dan itu adalah sesuatu yang baik dan benar untuk dicontong. Ingat ya, kaya lagi kata telah dan ulan ya. Telah dan itu adalah sesuatu yang baik dan benar untuk dicontong. Untuk membantu adik-adik untuk tahu ya, mana perbuatan yang baik untuk telah dan nih. Kak Hannah punya permainan nih. Kak Hannah sudah siapkan kuis. Namanya kuis telah dan. Jadi, nanti Kak Hannah akan menampilkan buah-buah gambar. Satu gambar ada di lingkaran yang berwarna hijau. Satu gambar lagi ada di lingkaran yang berwarna kuning. Adik-adik, adik-adik. Lihat ya, dipilih ya. Pilih mana yang merupakan perbuatan yang baik untuk ditelah dan nih. Sebutkan aja warnanya. Oh, hijau yang baik. Oh, kuning yang baik. Siap? Yuk, kita mulai gambar pertama. Cering! Mana perbuatan yang baik yang bisa kita telah dan nih. Wah, lihat tuh gambarnya. Lihat, yang warna kuning. Apa itu? Oh ya, yang warna kuning tuh anak yang wajahnya ramah. Tersenyum. Sedangkan itu anak yang di lingkaran berwarna hijau. Hmm, wajahnya marah-marah. Gak baik ya. Ya, jadi betul. Pilih lingkaran yang berwarna kuning. Itu adalah perbuatan ramah yang baik untuk kita pelantain. Tahu ya cara mainnya? Oke, bentar semuanya. Kak Handa lanjutkan lagi ya. Gambar kedua. Pilih! Oh, iya, iya. Kuning, hijau. Kuning, hijau yang mana? Oh, iya, betul. Yang hijau. Gambarnya apa? Wati-wati. Iya, ada anak yang berbagi. Berbagi makanan kepada temannya. Betul. Kalau gambar yang sana apa tuh? Wah, berlebut ya. Gak baik. Ya, jadi betul jawabannya lingkaran yang hijau. Siap, Kak Handa punya pertanyaan lagi. Gambar yang ketiga. Kali ini kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Cik. Oh, iya, iya, iya. Lingkaran hijau. Oh, iya, lingkaran hijau. Betul. Gambar apa wati-wati? Gambar anak sedang bermain bersama ya. Mungkanya senyum-senyum, happy-happy ya. Kalau yang lingkaran ini tuh. Wah, main kok seperti itu ya. Berkelahi. No, no, no. Jadi perbuatannya baik untuk kita ada nih yang warna hijau. Oke. Masih siap lagi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Handa? Mis telah ada? Oke. Kita semangat lagi ya. Hitung ya. Satu, dua, tiga. Cik. Iya, iya. Betul, betul. Yang baik yang tadi kita lihat ini gambar yang di lingkaran warna? Kuning. Apa wati-wati? Oh, iya, rajin belajar. Ya, yang satu tuh. Masa belajar? Kok malas-malasan gitu ya? Sambil ngantuk, malas. Enggak boleh itu adik-adik. Hebat semuanya ya. Tak usah kan untuk kita semuanya. Jadi adik-adik sudah tahu ya. Mana perbuatan yang baik dan dengar untuk teladan. 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 Teladan adalah salah satu cara kita untuk mengabaikan Injil. Injil. Injil itu apa ya adik-adik? Injil adalah suatu kabar baik. Kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengasihi manusia. Tuhan Yesus yang taat kepada Bapaknya. Tuhan Yesus yang berpuasa. Ya, Injil adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dan akan sangat mengasihi manusia. Ketika semua orang mungkin menjauhi. Ada orang yang sakit. Orang menjauhi. Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus malah mendekati. Menjamah dan menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta, tuli, lumpuh. Ya, karena Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Tuhan Yesus juga Tuhan yang taat kepada Bapaknya. Tuhan Yesus setiap hari bahkan pagi-pagi sekali nih adik-adik. Sebelum memulai aktivitas. Tuhan Yesus apa nih? Betul. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak. Malam harinya juga Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak. Ingat lagi kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Waktu berdoa. Sebelum Tuhan Yesus akan disalikan. Ya. Tuhan Yesus tahu. Dia akan menghadapi sesuatu yang enggak enak. Yang sangat sakit. Tapi Tuhan Yesus mau taat kepada Bapaknya. Tuhan Yesus berdoa. Ya Bapak. Kalaupun di cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku. Kehendak Bapak yang terjadi. Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang taat. Tuhan Yesus juga. Tuhan yang apa? Berkuasa. Berkuasa bangkit dari kematian. Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut. Telatan adalah cara kita untuk memberitakan ingil. Tengok bisa yuk? Ya. Tengok bisa. Kak Ana, mungkin ada yang tanyakan ya, Kak Ana, kan aku masih kecil. Bisa ya jadi teladan? Oh, tentu bisa. Yuk, kita mau saksikan video berikut ini ya. Hal yang bisa saya teladani dari anak saya, Elin, adalah rasa perhatian dan rasa ingin tahunya yang tinggi. Dia memiliki kepedulian dan perhatian yang baik terhadap lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Dan juga dia selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia ingin tahu mengapa begini, mengapa begitu, dan tidak malu untuk tertanya. Terima kasih, Elin, untuk teladannya. Hal yang bisa saya teladani dari Havel adalah semangat dan antusiasmenya di dalam dia mengerjakan segala sesuatu, terutama hal yang baru. Itu yang bisa saya teladani dari Havel, anak saya. Hal yang bisa saya teladani dari Ken adalah, Ken mudah untuk memaafkan dan tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Jadi ketika ada orang yang bikin salah sama dia, kemudian orang yang minta maaf, yaudah Ken udah cepat memaafkan dan kemudian udah happy lagi. Terima kasih, Ken untuk teladannya. Hal yang bisa saya teladani dari David adalah, David itu anaknya suka membantu. Apa yang papa mamanya kerjakan, dia suka membantu tanpa disuruh. Itu yang bisa saya teladani dari David, saya sebagai papanya. Hal yang dapat saya teladani dari Elin, dia anaknya suka memberikan semangat bagi orang lain, terutama bagi keluarga kami. Itu yang bisa saya teladani dari Elin. Terima kasih. Hal yang bisa teladani dari Noel, Noel itu anaknya tidak mudah menyerah. Dia terus dan terus berusaha sampai bisa. Itu yang saya bisa teladani dari Noel sebagai papanya. Pak, hebat anak-anak-anak sekolah Miko GKI Karang Salam. Ternyata terjil-kecil sudah bisa ya jadi teladani buat orang tuanya. Tahu tidak adik-adik? Ternyata semua perbuatan kita, semua tingkah laku kita, dilihat loh oleh papa mama kita. Dilihat loh oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi, yuk adik-adik, kita terus menjadi saksi Tuhan dan menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Sehingga mereka semua mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Siap? Siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan yang baik buat kami. Tuhan, tolong kami yang masih kecil ini untuk dapat meneladani Engkau. Kami mau supaya setiap orang bisa mengenal Tuhan melalui teladan hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saatnya, aktivitas. Aktivitas minggu ini apa ya? Tuhan Yesus yang sudah pesan aktivitas, ambil gambar yang seperti ini ya. Nah, ini nanti digunting. Ya, digunting. Lalu ada gambar-gambar dipotong ya. Hati-hati cara memakai guntingnya. Bagi yang belum bisa, minta tolong bantuan orang dewasa ya. Setelah semua gambar ini digunting, kita lihat mana perbuatan yang baik, mana yang tidak baik. Kalau perbuatan yang baik, tempel di sini ya. Yang di kotak biru dan ada gambar jempol. Kalau perbuatan yang tidak baik, tempelnya di sebelah sini. Kotak yang berwarna merah dan gambar jempol terbalik. Bisa? Pasti bisa. Kak Handa tunggu ya foto adik-adik bersama hasil aktivitas. Adik-adik, kita mau terus kabarkan Injilnya. Kita mau kabarkan kabar sukacita kepada semua orang. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya. Agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Patangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Kami mau terus memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah ganda-Mu, dihubungi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang sesukupnya. Dan hukilakan salat kami, seperti kami juga, melampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari batu yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dalam duasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah! Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan... Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Terima kasih. Haleluya puji Tuhan. 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 Haleluya